Kembalikan sertifikat rumahnya Merdir, sekarang juga, tidak man Dan tentunya, bakal ada kebahagiaan untuk pajar dan koko Tapi di sisi lainnya guys, ada dimana Nenera tuh sangat begitu burka terhadap Bupara Karena telah melakukan hal ini Penasaran bukan? Makanya itu tonton dan simak sampai selesai Supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita Seperti biasa, abisah dulu dong penggemar setia BSI Barsal dari daerah mana aja nih guys Silahkan komentar di kolom komentar Nah, seperti yang kita tahu bahwa di episode sebelumnya Atau di trailernya Kita pun disuguhkan adegan dimana terlihat disitu Ada semua keluarga Buana yang sedang berkumpul Dan juga ada Tante Merlin disitu Nah, tentunya nampaknya Tante Merlin pun membicarakan hal tersebut kepada Neratu Untuk segera mengembalikan Akte ataupun surat sertifikat rumah milik Tante Merlin yang diambil oleh Bu Parah ya guys Nah, hal tersebut tentunya membuat Neratu sangat begitu marah Karena terlihat Bu Parah pun tidak mau memberikan surat sertifikat tersebut Yang nampaknya diambil oleh si Parah Buana Tante Merlin Wah, kira-kira apa yang sebenarnya terjadi ya guys Bisa sampai seperti itu Tapi tentunya ya guys Nantinya Bu Parah pun tidak membiarkan hal tersebut untuk diberikan kepada Tante Merlin Sehingga nantinya Pajar pun akan segera bertindak Karena seperti yang kita tahu ya guys Pajar pun sudah menganggap ibu kandung sendiri dari Tante Merlin tersebut Nah, tentunya ya guys Nantinya bakal ada kejutan Dan tentunya bakal ada dengan yang sangat begitu menegangkan Dimana nantinya Pajar akan menceritakan kebenaran terhadap Bu kepada Neratu Sehingga Neratu pun akan sangat begitu murka terhadap Bu Parah Nah, di sisi lain juga terlihat ya guys Bahwa ada adegan dimana terlihat Disitu ada adegan-adegan yang sangat-sangat begitu Seru ya guys Dan terlihat Disitu juga ada Mas Dewa yang menanyakan keberadaan Nana terhadap Pajar Karena Nana pun tidak ada kabar ya guys Tapi yang sebenarnya terjadi Terlihat malahan Nana sedang menyusun rencana bersama Tante Merlin Untuk hari rujuknya Koko begitu pun dengan Pajar ya guys Dan disitu juga ada Lula begitu pun dengan Nana Tapi di adegan lain juga terlihat ya guys Hal tersebut pun diketahui oleh si Tangkurak Roni Sehingga si Roni pun menceritakan kepada tiga iblis alia Kevin Begitu pun dengan si Priska Mengenai bahwa Pajar dan Koko akan segera rujuk Nah disisi lain juga terlihat ya guys Bahwa ada adegan dimana terlihat Koko dan Pajar Yang berhasil ya guys menyusun rencana untuk kebahagiaan mereka berdua Dan bahkan disitu Pajar mengatakan kepada Koko Apakah Koko mau rujuk kembali bersama dirinya Tentunya disitu Koko pun menerima ajakan rujuk dari Pajar Sehingga nantinya bakal ada adegan-adegan romantis diperlihatkan di episode nanti malam Dan tentunya adegan sangat begitu bahagia antara Koko dan Pajar Tapi tentunya di episode nanti malam kita pun bakal disuguhkan adegan yang sangat begitu menegangkan Karena nampaknya ya guys Dan itu akan sangat begitu marah terhadap Bupara Karena seperti yang kita tahu bahwa Bupara pun telah menyita sertifikat rumah milik Tante Merlin Wah tentunya ya guys saat tersebut nampaknya akan semakin menegangkan Dan tentunya kita pun bakal disuguhkan adegan-adegan yang sangat begitu seru kembali di buku harian seorang istri Untuk episode nanti malam Apakah neratu pun akan segera mengusir Bupara yang sangat begitu keterlaluan Dan apakah nantinya Pajar akan membantu Tante Merlin untuk menyelesaikan masalah tersebut Nah makanya itu jangan sampai ketinggalan ya guys Untuk kelanjutannya hanya di SCTP untuk nanti malam Terima kasih kurang lebihnya memin mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!